Yang pemirsa pada masa beralihan musim, biasanya sejumlah penyakit akan muncul di tengah ketidakpastian cuaca. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan meminta masyarakat untuk mewaspadai berbagai serangan penyakit, terutama DPD dan diare. Berikut informasinya untuk Anda. Di tengah musim pancaroba atau peralihan musim dari kemarau ke musim penghujan, masyarakat diminta untuk mewaspadai serangan berbagai penyakit, terutama penyakit demam berdara atau DPD. Kemudian diare, flu dan penyakit ispa yang disebabkan penularan kotoran dari aliran air. Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi, Afif Udin mengatakan, langkah pencegahan yang dapat dilakukan yakni dengan membersihkan lingkungan di sekitar rumah. Masyarakat diminta untuk dapat memastikan tidak ada genangan air yang berpotensi menjadi tempat perkembang biakan nyamuk AIDENS AGEPTI penyebab DPD. Terhadap kemungkinan munculnya kasus penyakit yang akibat dari musim penghujan ini juga perlu kita pahami pada masyarakat, perlu adanya waspadaan terhadap lingkungan sekitar. Apa itu adalah menciptakan lingkungan yang lebih sehat, tidak memungkinkan ada genangan air di sekitar pemukiman yang berpotensi pada perindukan nyamuk, itu penting. Kak Dinkes juga meminta kepada semua pustu yang ada di desa untuk dapat memantau masyarakat yang memiliki gejala penyakit yang diwaspadai pada musim peralihan. Dinkes memastikan, fasilitas dan logistik penanganan terhadap penyakit musiman tersebut tersedia di semua pukes mas yang tersebar di Kabupaten Muaro Jambi. Terima kasih.